Bisa dilihat di IG kita tuh, ada video-videonya gitu, semua pelatihan yang saya kasih tuh, sebenarnya pelatihan yang sama seperti teman-teman dengar. Tapi di pelatihan di teman-teman dengar itu sebenarnya pelatihan yang udah kelasnya tuh udah expert. Tapi di IDB itu kelas basic, yang mereka bisa lakuin. Indonesia memiliki banyak talenta basket yang luar biasa dan juga potensi-potensi yang begitu besar dari berbagai lapisan masyarakat. Dan banyak banget ya, dari tua, muda dan semuanya ini bisa menjadikan Indonesia semakin luar biasa di kancah basket Asia, bahkan internasional. Dan kita percaya bahwa basket harus inklusif, basket untuk semua. Dan salah satunya adalah untuk Indonesian Deaf Basketball, untuk teman-teman tuli kita yang hobi main basket. Dan untuk itu, saya Jerry Arvino, menemani Anda di Score Hoops. Dan sudah bersama Mas Aditya dari Indonesian Deaf Basketball. Halo Mas, apa kabar? Ini halo apa kabar ya? Halo apa kabar gitu. Apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah. Mas Aditya Duyanto betul ya? Yes, bener banget. Mas Aditya Duyanto ini selaku coach dan juga manager. Manager. Dari Indonesian Deaf Basketball. Tapi mungkin cerita dulu nih, kan pasti Deaf ya untuk teman-teman tuli gitu ya. Tapi boleh diceritain tentang IDB ini sendiri? Oke, Indonesian Deaf Basketball itu sebenarnya udah ada dari 2019 Mas. Awalnya ini perkumpulan komunitas teman-teman tuli yang pencinta bola basket dari berbagai macam umur. Di Jakarta khususnya, Jakarta Depok, Bekasi, jadi satu semua gitu. Yang founder-nya sebenarnya harusnya hadir nih. Cuma lagi di luar negeri dia, lagi ada acar keluarga. Oke. Namanya Joshua Prawira. Di streetball ya? Iya, streetball. L.A. Streetball, ya. 2008 dia all-star juga. Oke. Champion MVP ya kalau nggak salah ya, MVP juga. Tapi dia teman tuli juga? Dia teman tuli banget. Karena dia adalah orang tuli pertama yang main basket secara profesional di L.A. Streetball. Wow. Di Indonesia. Wow. Gitu, dan saya kenal dia. Dia bentuk Indonesian Deaf Basketball ini dulu masih pakai nama Indonesia. Basket Tuli Indonesia bersama teman-temannya. Oke. Bikin waktu itu saya masih kenal biasa lah, belum main bareng lah gitu. Belum main satu tim gitu. Nah, dia bikin lah komunitas itu gitu. 2019 bentuknya simpel aja, masih komunitas biasa gitu. Sampai pada akhirnya masuk 2020 pandemi, off tuh. Udah makin mencar-mencar lah, ada yang kerja, segala macam basket udah jarang lah. Karena pandemi kan waktu itu susah juga mencari lapangan, karena banyak tutup. Ketika 2021 atau 2022, eh 2021 lah kalau nggak salah. Mulai udah bisa main basket lagi. Oke. Joshua mencoba mencari, apa namanya, metode supaya lebih terarah nih. Teman-teman tuli basket ini gitu. Mencoba mengajak saya dan juga ada beberapa teman seperti Mbak Hestia dan Mas Budi. Ngajak kita semua untuk supaya gimana caranya basket tuli ini lebih terarah gitu. Di 2021 itu, di 2021-2022 kita bikin sesuatu yang lebih mantep lagi gitu. Nah, kenapa kita pakai, beralih ke nama, pakai nama bahasa Inggris gitu. Karena supaya lebih bisa diterima secara global. Oh. Gitu, dan di sendehif basketball. Kita ganti pakai, kita ganti logo juga ya waktu itu, karena logonya waktu itu bukan ini. Saya masuk sebagai manager, karena saya melihat potensi dari teman-teman basket tuli ini, mereka bukan cuma suka basket doang, tapi juga punya skill. Tapi mereka nggak tahu nih mau kemana arahnya gitu. Saya bilang sama Joshua, kita bisa nih bikin mereka, bisa untuk mengejar impiannya mereka. Mereka pengen banget tuh main basket secara profesional. Iya. Gitu, misalkan ada pertandingannya kayak Def Limpik ya. Iya. Gitu. Target kita itu, gitu. Oh, kayaknya nggak mungkin nih. Karena gini-gini-gini mungkin agak susah menurut teman-teman saya yang lain lah gitu. Menurut saya bisa gitu. Coba kita rembukin, saya Joshua sama Mbak Hestia, kita rembukin bertiga, akhirnya kita sepakat untuk memperkenalkan IDB untuk ke arah yang lebih profesional. Sampai sekarang ya berjalan. Sampai sekarang masih berjalan ini ya tujuannya masih sama seperti itu. Gitu. Oke. Ini yang menarik sebenarnya mas. Kalau Joshua ya, dia luar biasa ya membanggakan kita juga. Ya teman tuli, tapi streetballer pertama tadi ya. Iya, benar. Dan maksudnya ikutannya ya bareng-bareng sama yang lain gitu kan, bukan ada kategori khusus begitu kan. Nah, tapi Joshua teman tuli. Yang menarik ada Mas Aditya, ya sebagai bisa dibilang yang teman dengar ya. Teman dengar. Yang bisa mendengar, kemudian juga ada teman-teman lain juga yang membantu. Ini kan juga menunjukkan bahwa adanya inklusivitas di Indonesian Def Basketball. Jadi nggak melulu untuk teman tuli doang. Tapi teman dengar juga dan bisa saling membantu, saling bersinergi untuk bikin ini IDB makin membahar gitu ya. Makin terkenal, makin global lah. Makin global diberikan kemudahan bagi teman-teman tuli yang pengen ikutan juga gitu. Tapi kalau pengen nanya persoalan Mas Aditya. Ya. Titik tergeraknya akhirnya untuk join juga ke IDB ini gimana Mas? Jadi gini, pernah ada suatu ketika main sama teman-teman tuli bersama gitu. Saya main gitu. Saya lihat culture-nya tuh mereka nggak ada beda sama teman dengar gitu. Tapi ketika terlalu di-gabung gitu, teman tuli ke teman dengar itu seperti ada barier. Seperti ada tembok. Oke. Jadi teman tuli itu merasa kayak, kita diterima nggak sih sama mereka nih? Gitu. Karena kan kita punya keterbatasan, apa ya, komunikasi nih. Jadi perasaan merekanya ya? Iya, seperti kayak takut. Tidak seperti biasanya mereka main basket-nya nggak lepas gitu. Saya join lah ke tim yang tuli sebagai, jadi misalnya empatnya tuli, satunya dengar saya masuk situ, kita bermain. Saya coba kasih mereka pengertian supaya, ayo kita main. Jangan ragu, kita main seperti biasa gitu. Jadi mereka ada pandangan lain bahwa, oh sama ternyata kita nggak ada bedanya gitu. Jadi saya masukin mereka ke komunitas-komunitas yang dengar supaya tembok itu rubuh. Oke. Itu tujuannya, kenapa saya terbiasa seperti itu? Saya memantapkan diri untuk, yaudah deh, saya nyemplung aja deh sekalian jadi manajer di sini supaya mereka berpikir bahwa, oh memang nggak ada bedanya kita sama mereka gitu. Karena mereka terbiasa eksklusif dulu mainnya. Karena mereka bukannya sombong atau gimana, karena mereka takut tidak diterima. Iya. Gitu, dengan adanya saya, saya bilang kita semua sama gitu. Skill kita semua sama, bisa dilatih. Kita bisa lari, kita bisa dribble. Jadi jangan ada perasaan tidak enak. Nah akhirnya perasaan itu lama-lama hilang. Iya. Gitu, saya terus bangkitin sampai akhirnya mereka udah otomatis aja udah hilang aja udah. Udah lancar aja mainnya udah santai gitu. Iya, tapi sebenernya gini, kan tadi menarik ya, ada pernah nyobain main empat teman tuni, ada satu teman dengernya. Nah, ini sebenernya juga pasti pertanyaan nih buat yang lagi nonton, saya juga sebenernya penasaran gitu. Kalau soal rules atau mungkin ada signing language tertentu atau mungkin untuk referee, karena kan pasti ada bedanya gitu. Dari mungkin cara atau sistem bermain begitu. Oke, kalau di lapangan regular, kalau di game regular itu kita agak sulit nih mas. Soalnya kan sebenernya kalau di full game tuli, itu wasitnya pakai bendera. Oh. Iya, iya. Dan kalau di lapangan. Itu maksudnya bendera untuk foul? Iya, jadi ada misalnya tim sebelah sini benderanya hitam, tim sebelah sini benderanya putih. Misalnya gitu, jadi kalau yang tim hitam menyerang ke daerahnya putih, ketika dia melakukan, si putih melakukan foul, bendera putih naik. Oh. Gitu, dan pemain tuli itu memang sudah di set dari awal latihan itu untuk fokus kepada, bukan hanya bola, jadi sekitar. Jadi kita, mereka melakukan pergerakan intercept masuk ke dalam, mereka layup atau mereka shoot. Ketika menurut mereka ada satu kesalahan oleh pemain defense, mereka harus melihat ke daerah wasit. Naik gak bendera ya? Gitu. Sebenernya sama kayak orang denger juga gitu sih. Oh, iya. Badanya kita sudah bekas sama peluit saja. Iya, iya, iya. Kan kalau Mas lihat nih pemain lagi ngeshoot nih. E, foul? Pasti gitu. Woy, woy. Cid-cid-cid. Sama saja sebenarnya. Cuma kalau tuli gak ada suaranya. Oh. Dan mereka gak bisa mendengar, cuma bisa melihat Jadi ini keputusan wasit bahwa misalnya offensive fall, misalnya putih naik Defensive fall, merah naik gitu ya Jadi dilihatnya dari situ Dan wasitnya banyak, jadi setiap sudut Setiap sudut itu satu, tengah satu Jadi ada sekitar delapan ya Dan ada wasit yang berdiri juga di kayak juri gitu Di bangku tinggi gitu Dan harus terang lapangannya Karena mereka sensitivisinya lebih low Jadi mereka harus terang Bisa fokus ya Oke, ini yang menarik juga karena Mas Adit ini Selain manajer, juga coach Juga melatih Iya Di Instagramnya lagi stretching Stretching jompo gitu ya Sebenarnya pelanggan-pelangganya sakit habis itu Lagi pemanasan juga ya pastinya Saya sempat ada real satu video gitu mengarahkan ya Karena memang udah cukup banyak juga aktivitas yang dilakukan Sejak 3 tahun, 4 tahun lalu Walaupun sempat break karena COVID ya Karena pandemi Nah, sebagai pelatih Dan bisa dibilang kan Mas Adit mewakili teman dengar Ya Dan sekarang menangani teman tuli Pasti ada adjustment terjadi Terutama dari mungkin Adakah metode komunikasi Signing language yang beda Atau mungkin yang dilakukan Atau mungkin kesan juga nih sama teman-teman tuli ini Nah, ini menariknya nih Kalau dari segi coaching ya Kalau dari segi coaching Kalau dari segi pergaulan kan udah biasa aja Ketemu paling salaman, tosan Habis itu udah gitu Kalau dari coaching ini ternyata Ada sedikit perbedaan Karena lebih mendalam Oke Karena gini Kita bisa aja ngasih tau trik Kita ngasih tau materi gitu Tapi kalau kita ngasih tau sebab akibatnya Mereka gak akan Gak akan tau gitu Maksudnya Mereka gak akan Dapat pelajaran itu Kenapa gue harus kayak gini Kenapa gue harus kayak gitu Apa dampaknya Kalau gue kayak gini Kita harus ngasih tau Jadinya gimana Kita pake body language Oke Jadi saya rela tuh Nabrakin badan ke bantal-bantalan Jatoh-jatohan gitu Tapi gak masuk video ya Karena malu Gak enak juga Jadi Kalau kamu dibeli gini Kan kamu jatuh Aku jatuh dulu beneran Oh dicontohin Yes Karena gini Mereka Lebih suka ngeliat live actions Daripada cuman kayak Tangan yang jatoh gitu Kayak Ah nanti lu gini-gini Gak bisa Gitu Jadi kadang Aku sama Joshua kayak Joss kamu stay disini Aku dribble ngasal Terus aku tabrak kamu gitu Oh simulasi ya Misalnya kalau defense Lu offensive foul Lu kalau nabrak orang Yes banget Terus Kalau pengen pick kali ya Pick and roll screen Pick and roll screen Itu ada juga semua tuh ya Ada semua Jadi kayak gitu Kenapa gue bilang Karena Itu pembelajaran materi itu Kalau gak sedalam itu Mereka gak akan anggap Oke Gitu Karena Mereka Anak-anak ini kan Selayangnya anak normal Yang lain juga Mereka ngeliat Instagram Basketball Kayak balls Eastlife Semua Basketball Basket Amerika Yang gak jelas Kayak gitu House of Fighters Mereka yang gak tau Sekili dateng dewa Dari mana gitu Dan mereka tuh Pengen mencoba Praktekin Tapi mereka Belum Ada di tahap itu Sebenarnya Belum punya teknik Untuk itu Mereka nanya Gimana caranya Seperti kayak gini Kita kan bingung ya Aduh gimana ya Kayak gini Gini aja deh Basic itu kayak gini Gitu Dribble Dribble Tar gini Jatoh Jadi kita mesti praktekin Saya cukup Shock juga Awalnya Karena Ternyata harus kayak gitu ya Tadinya cuman Merektekin Dribble sama Baca lips doang Saya pikir cukup Ternyata gak Gak masuk tuh Gak masuk Mereka gak Gak inilah gitu Terlalu kayak Masih bercanda-bercanda Gitu Ketika ada Ada yang lebih Real Baru mereka Oh kayak gitu Lagi dong coach Mungkin mereka Dalam hati ngomong gitu Lagi dong lucu Kerjain jadinya Oke ya Jadi Ada live actionnya ya Ada live actionnya Untuk bisa Ini juga Bener banget Emang Kalau boleh tau Si range usianya Yang udah sekarang Udah tergang di IDB So far tuh Dari 14 sampai 25 Oke Ya rata-rata mereka Usia-usia lagi eksplor ya Lagi perkembangan Dan ini Daya tangkap yang lagi Bagus-bagusnya lah Gitu Punya idola untuk dikejar Iya aku pengen kayak Lebron Misalnya gitu Oke boleh Tapi kamu harus kayak gini dulu Jadi mesti dikasih tau Dari bener-bener basicnya banget Tapi gimana Testimoni Kesan Ngajarin Seru Seru banget Seru banget Menurut saya nih ya Karena saya Selepas dari SMA Saya yang ambil Moti itu Program pelatihan Diperbasi juga Dulu sempet Cuman Ngelatih SMA Kemana-mana Sampai sekarang Saya melatih Exidental Ngelatih di IDB Gitu Saya lebih milih Latih IDB Saya gak nyangka Saya bisa bilang nih Ini statement saya Ke teman-teman saya semua nih Tolong dengerin ya Untuk anak basket Saya merasa ada perbedaan Melatih teman denger Sama teman tuli Lebih gampang diterima teman tuli Wow Saya gak tau kenapa Kenapa tuh Saya berpikir Waktu saya melatih teman tuli Apakah saya bisa diterima ya Apakah mereka cepat Bisa menerima ajaran Yang saya ajarin ya Ternyata mereka Lebih bisa dapat Cepat menerimanya Dibanding teman denger Wow Bisa dibilang gitu Daya tangkapnya Daya tangkapnya Lebih fokusnya Lebih cepat gitu Bisa dilihat di IG kita tuh Ada video-videonya gitu Semua pelatihan yang saya kasih itu Sebenarnya pelatihan yang sama Seperti teman-teman denger Tapi di pelatihan Di teman-teman denger itu Sebenarnya pelatihan Udah kelasnya tuh D-expert Tapi di IDB Itu kelas basic Yang mereka bisa lakuin Wau Padahal mereka Belum bisa main basket Iya Jadi kita kayak Wah ini kok Terbalik nih Ini Bukannya saya ada resumen Teman-teman tulinya Enggak Bukan Saya hanya kayak Masa iya sih Saya juga yang gak yakin Kan Karena kan Saya juga Saya pernah ada di posisi Mereka saya susah banget loh Dulu Gitu Dan mereka Jauhnya Saya pertama belajar basket aja Itu umur 15 Itu ada umur 14 tahun Udah bisa kayak gitu Wow Kita kan lah Ini gimana sih Jadi kayak Wah ini kayaknya nih Udah saya lanjut Tidak latih mereka Udah loh Nenek Ketemu sreknya disitu ya Otak aran kirinya Bagus nih Menerimanya Gitu Karena itu mungkin Akhirnya lebihnya disini Punya kelebihan sendiri Ada DNA Ya mereka ternyata Ada DNA Waduh keren deh Saya juga gak nyangka Mereka ternyata ada DNA basketnya juga Bukan cuma suka ya Mereka emang Ada bakat terpendamnya juga Gitu Terus kalau ini sendiri Indonesian Deaf Basketball Berarti kan Kalau internasionalnya berarti Internasional Deaf Basketball gitu Mereka punya federasi Tiap negara Federasinya itu Mungkin dia lebih ke turnamennya kali mas Oh turnamennya Yes Itu ada kategori gak Untuk Kategori umur gitu Gak kategori Mungkin Ya kategori Mungkin tulinya Oh kalau pertandingannya itu Yang ada basketnya itu Deaf Limpik doang Yang Deaf Limpik itu Kayaknya tahap Asia ya Asia ya Apa Iya Asia ya Itu kayaknya Kalau gak salah Tahun depan di Thailand Kalau yang globalnya Yang internasionalnya itu Kayaknya Ada juga Tapi yang di US Yang di Amerika itu Tapi aku belum kulik Sampai ke situ sih Tapi kalau Maksud saya kategori Maaf Misalnya tulinya gitu Oh kategorinya itu Ada dua Oh ada dua Kalau gak salah Ada dua Jadi gini Kategori atletnya itu Ada dua Ada yang Half of hearing Ada yang setengah Jadi mereka pakai alat Bantu dengar Oke Gitu Ada satu lagi Yang full deaf Jadi dia Dia udah sign language aja Gak bisa dengar sama saya Gak bisa dengar sama saya Ada sign language aja Jadi udah full gitu Biasanya ada kayak gitu Oh berarti Itu sesuai kategori Jadi yang half ya Akan tangi sama half juga Akan main Berarti Biasanya yang lebih sering itu Yang full deaf Biasanya Nah kalau yang half of hearingnya Saya belum Belum ngulik tuh Biasanya ada Tapi kayaknya lebih seringnya Yang full deafnya Berarti banyaknya di DB yang full ya So far Kayaknya lebih Banyak yang full deaf deh Kayaknya So far Oke Nah ini kan Kalau saya lihat ya Dari sosmednya Instagram ya Itu kan terbentuk April Kalau gak salah 2019 Tapi postingan pertamanya Wah saya stop Langsung ya Sampai bawah Itu 4 Juli 2019 Latihan pertama Kalau gak salah Latihan pertama Itu di Menpora ya Di Kemenpora Menpora Itu berarti Udah 4 tahun Tapi sempat break Karena covid Karena pandemi itu Udah ngapain aja mas Sebenernya selama Bisa dibilang 3 tahunan lah Berarti ya Setahun kan off nih Bisa dibilang Kalau sebelum Kalau sih Yang masuk pelatihan Yang lebih ke regular Kan baru yang sekarang-sekarang ini Kalau yang sebelumnya itu Hanya kayak ketemu Main Kayak fun game saja gitu Kayak pick up games gitu Cuman itu Campur Jadi Awalnya itu Gak semuanya tuli Jadi untuk Menemukan Apa namanya Apa namanya itu Teman-teman itu Ada beberapa juga yang Jadi masih masuk ke Komunitas lain dulu Karena kan Nyari lapangan itu Jaman itu susah Jadi masuk dulu Baru lama-lama Teman tuli Pada daftar tuh Akhirnya jadi Banyak teman tulinya Gitu Dengan berbagai macam Umur lah Tapi Cuman Pick up games aja Sama Tanding-tanding Mereka bikin jersey Terus Pokoknya perkumpulan Yang khusus tuli lah Tapi belum ada Pelatihan yang Metodenya seperti IDB Karena IDB ini Konsepnya Profesional atlet Jadi Goalsnya itu Teman-teman tuli ini Bisa bermain di Kancah Devlimping International Game Jadi latihannya Latihan normal Latihan normal Jadi mereka Adjustment Adjustment Datang latihan Materi Apa namanya Fisik-fisik Fisik Wow Saya pernah Ini lucu Jadi lucu gila Saya bilang sama Mbak Estia Sama Joshua Saya mohon izin Karena saya Hasrat saya sebagai pelatih Tidak bisa saya tahan Karena Saya tidak boleh Membedakan Teman-teman tulis Sama teman dengar Saya gak boleh Membedakan Karena patokan saya Di sini Saya pengen mereka Jadi profesional atlet Oke Oke gas Saya gak tau nih Kalau orang tuanya Kan suka nemenin Anaknya latihan Namanya mereka Masih kecil Saya mikir Bercanda dikit Saya suruh pusap Wah Pusapnya gocap Kaget dong Tuh orang tua Saya juga mikirnya Wah Jangan-jangan Ntar saya di parkiran Di begal nih Atau saya disuruh pusap lagi Setelah saya latihan Pak, bu Saya mohon maaf Karena kan kebanyakan Orang tuanya Dengar ya Pak, bu Saya minta maaf Bagus mas Gak apa-apa Ini di rumah Kerjaannya juga Cuma dribble-dribble doang Nih gak sabar Pengen latihan mulu Jadi saya pengen Bentuk fisiknya gini Saya malah disuruh Kalau bisa tambahin pusapnya Saya malah Semua orang tuanya Malah support kayak gitu Jadi Ternyata orang tuanya Punya visi yang sama Mereka juga pengen Support anaknya Basket jor-joran Tapi bukan cuma Sekedar pemain Basket sekolah Gitu Karena kan Prestasi basket Di sekolah ini Antara teman tulis Sama teman dengar Itu kan berbeda mas Kalau teman dengar ada DBL Ada lima Ada jenjang lah Ada jenjangnya Tulis kan gak ada Jadi Kesempatan yang mereka Untuk cari jenjangnya Di DB Misalnya kamu mau Bim profesional Yaudah kamu liatkan disini Nanti kita coba Tanding apa Exhibisinya beda nih Exhibisinya Gitu Kita cari Kita bikin event Sesama teman tulis Kita naik Kita coba tanding Terus kita coba keluar Untuk ikut DBL Tujuannya ke sana Nanti gitu Orang tuanya oke Jadi Tanpa dukungan mereka Ya kita juga Gak bisa kan Akhirnya mereka Udah oke Dengan sistem pengajaran Kayak gitu Ya kita gas terus Karena emang ini ya Maksudnya Saya juga suka Si slogan basket Untuk semua Bahwa memang Dari pihak keluarga Juga merasa Gak usah dibedi-bedain Ya kalau mau fisik Fisik aja Kalau mau Maksudnya latihan teknik Kayak gimana Samain aja Cuma kan Cuma beda metode Tapi sebenernya Konten Apa ya Pengajarannya Cara treatmentnya Sama aja Sama Iya Karena tuh mereka Tadi ya Mas Adit udah mention Bahwa Pengennya tuh Profesional atlet Jadi memang Untuk mencapai kesana Kan jenis latihannya Cenderung sama gitu kan Apalagi Memang Saya panggilnya Coach Adit Coach Adit kan emang Basicnya juga Ngelatih Teman-teman denger ya Teman-teman denger Memang udah punya Sistem kepelatihan Metode-metode Yang sekarang dibawa Untuk bantuin Teman-teman Teman tuli Nah Kalau soal ngapain aja Saya lihat kan Ini ya Suka ada Misalnya ulang tahun siapa Terus bikin pick up gitu ya Iya Misalnya kayak gitu Berarti siapa gitu Misalnya atlet Atau siapa gitu Ada pertandingan ya Tapi kalau kita Kita gak fokus ke situ tuh mas Kita lebih kayak Setiap datang latihan Kita kasih metodenya Latihannya berbeda tuh Tiap minggunya Jadi ada level-levelnya Oke Gitu misalnya Tema Sabtu ini Oke apa ya Dribbling session Oke Dribbling session Jampai bosen tuh Gitu Tapi mereka gak Ajaibnya mereka gak ngeluh Malah mereka bilang gini Coach Dengan bahasanya mereka ya Gitu Saya di tim yang lain Gak begini Saya seneng disini Orang tua nyamperin Coach mulai minggu depan Saya pindahin anak saya Kesini aja deh Loh Emang tadi dia latihan dimana Ada di tim ini Cuman disana tuh Kayak dimanjain Gitu Loh Loh kok gimana sih Malah Malah pengen yang disiksa Kena siksaan Zaman Coach Adit nih Malah mau ya Sampai ada yang megang perut Gitu sakit gitu Tapi mereka masih lari Gitu Jadi saya kayak ngeliat Seneng tersiksa Iya Mereka malah seneng disiksa ya Gimana ya gitu Saya jaman dulu Kalau udah capek gitu Pura-pura toilet ya Ilang Itu pulang Malah itu tadi bilang ya Bukan cuma soal daya tangkap ya Tapi Mungkin Bahkan temen denger suka Lebih banyak ngeluh kali mungkin ya Iya bener Mereka tuh sebenarnya Daya juangnya tuh luar biasa Nah itu Saya mikir kayak Loh kok mereka malah lebih semangat Dari Temen denger yang sering saya lati nih Jadi saya Ya udah deh Dia juga Ya udah gas terus lah Gitu Sampai sekarang lah Terus ini mas Penasaran juga ya Kalau soal Ini kan pasti IDB ingin dikelankan di masyarakat ya Makanya Saya dan juga pasti Tim Skor ya Seneng banget Udah meluangkan waktu Terima kasih banyak Dari IDB Untuk udah hadir disini Dan ngobrol-ngobrol Jadi kita semakin tau gitu Tapi Dalam upaya mengenalkan kemasyarakat Pastinya kalau sekarang sih ada sosial media Tapi kan juga pasti Dari mulut ke mulut Ya kan Dari ngasih tau juga Ada ini gitu kan Mungkin ada Siapa yang mau Ikutan juga gitu Untuk membantu segala macam Mungkin kadang kesuka terhalang stigma ya Mungkin ya Dari masyarakat Jadi Ada struggle sendiri dalam Mengenalkan kemasyarakat Nah yang mas Adit dan tim Rasakan tuh ya kayak gimana Stigmanya gini sih Rata-rata kalau kita Membuka pendaftaran Gitu Mereka memperpikir nanti anak kita Gimana ya disana Oke Bisa diterima enggak Terus komunikasinya gimana Saya Sebenarnya ada beberapa contoh Di tim kita Ada dua anak Yang memang kesulitan komunikasi Bahkan mereka tidak Enggak ada sound sama sekali Bener-bener enggak ada sound sama sekali Enggak ada sound language sama sekali Bener-bener Bener-bener dateng tuh As a human gitu Oke Diam aja Tapi kasih tau dia mau bisa gerakan Kita kasih tau apa dia gerakan gitu Dan bener-bener kita berbicara apa Dia enggak respon Oke Kita pelan-pelan Untuk dapetin responnya dia Dia pelan-pelan bisa Wow Gitu Jadi gini Aku selalu bilang sama Mbak Estia Sama Joshua juga Sama atau ibu-ibu yang dateng gitu Ketika ada Misalnya ada yang mau daftar Apapun kondisi Teman tulinya Monggo Coba dulu aja Makanya kita bikin free trial kan Trial kelas gitu Ada beberapa kemarin yang Mbak Estia ya Datang dua Akhirnya mereka Wah cocok ternyata Udah dua kali dateng Cocok gitu Ternyata anaknya suka gitu Tapi bener-bener Enggak ada Respon gitu loh Kalau dia enggak ngomong gitu Karena emang gitu ya Maksudnya Keadaan setiap orang beda-beda Beda-beda Ada yang Ada yang Sugeras banget Ada yang Diam aja Ada Jadi treatmentnya customize dong ya Iya Sebenernya menyesuaikan Alhamdulillah harus Alhamdulillah kita bisa Itu gitu Sabar sih kuncinya Harus sabar Kalau enggak Kalau enggak sabar Kayaknya agak susah sih Karena kan emang Perkenalannya itu Enggak bisa sehari Dua hari Masih berapa kali dateng Terus kita juga penyeluhan ke sekolah-sekolah kan Kayak SLB-SLB gitu Kita kasih tau bahwa Ayo jangan terbatas Dengan ada yang komunikasi gitu Jadi Enggak mau join Coba masuk aja dulu Nanti kita coba Iya Jadi memang Bukan Apa ya Secara masif Misalnya di masyarakat ya Bahkan Challenge bisa datang dari orang tua Dari orang tuanya Yang awalnya Mungkin ragu Tapi setelah dapet free trial Dan ngerasain sendiri gitu Terus ngeliat Oh ternyata anaknya pun cocok gitu ya Pada kenyataannya Memang Akhirnya si orang tua Akan cenderung Anaknya nyaman dimana gitu Iya Mereka jadi aktif Untuk ITB gitu ya Ada juga yang Di tim lain Dia enggak aktif Ketika di tim kita aktif Wow Jadi orang tuanya Loh kok disini dia Beda Gitu Pelatihnya beda Mungkin elemennya Elemennya beda Dan maksudnya Pastinya lingkungan ya Maksudnya Kocadit kan adalah salah satu Elemen di dalam IDB Tapi pastinya Atmosfer IDB sendiri Yang diciptakan Sehingga memang Mereka pun nyaman Dari temen-temennya Dari cara latihannya Dari approach Tadi kan Mas bilang ya Masing-masing gitu Jadi Itu yang bisa menjadi kunci gitu Nah Ini juga penasaran nih saya nih Sebenarnya IDB ini sendiri Gimana menjalankan Organisasinya Maksudnya apakah Ada pihak sponsor Atau ada Mungkin iuran bulanan Seperti klub-klub Biasanya Oke Itu gimana So far Sampai detik ini Kita masih iuran Oke Iuran dari Klub biasa ya Dari klub biasa gitu Kita sih berharap Dapat sponsor Kita lagi masih berusaha lah Masih berusaha Tapi Apa namanya Eh yang mau sponsor ini Mau gak Silahkan 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 Ini dengan ada disini nih kan Semakin rame nih Spotlight untuk Ayo mau membantu adik-adik Tuli Mau main basket Itu dia Tapi kita masih Juga Apa namanya Membuka pendaftaran Untuk Bapak ibu yang punya Anak-anak Tuli Mau main basket Monggo Silahkan gitu So far sih masih dari Ada ini mas Mungkin Sempat ngontak Respon atau dukungan Dari Perbasi Misalnya atau Itu komen pora juga mungkin Lapangan disitu karena Perkomunikasi dengan mereka Oh oke Supportnya ya Untuk teman Tuli Bulan lalu itu kita Sempat bikin acara Untuk perkenalan IDB sendiri Di Eta Amerika Ada kita posting di Instagram kita Kemarin tuh Kita bikin acara di Eta Amerika Pacific Place Itu Masif lumayan gitu Kita gak nyangka Ternyata yang datang banyak Kita undang Terus tiba-tiba Kita gak tau kalau Pak Junas datang Duduk di belakang aku Oh gak tau Tiba-tiba Dicolek Pada Pak Junas Oh datang Aku gak tau Jadi Ternyata Pak Junas juga Antusias Oke Dengan Temanya Beyond the Limit ini Dan inklusivitas ini Dia itu Aku ngobrol lah Sama dia Dia nanya Gimana Jujur Pak Kita memang butuh Bantuan Karena Ini kan Ibaratnya Minoritas Iya kan Kita gak bisa bilang ini Minoritas Ini apa Ini minoritas banget Masih Masih kecil banget lah Kita Cuman kayak Butuh Sedikit bantuan aja Selebihnya Nanti kita coba Usahain sendiri Bulan gitu So far sih baru ke Pak Junas Oke Gitu Tapi Ternyata Dari situ Dari acara Eta Amerika itu Banyak temen media Dengar Oke Salah satunya Ya perbasi Gitu Temen Belum ada Ini nih Belum ada efek lah Belum ada efek yang gimana Tapi kita masih terus Berusaha untuk Apa namanya Mandiri dulu aja Cari Kita sebar-sebar Proposal kita Kemana-mana Ke sekolah-sekolah Gitu Jadi kita masih kayak Mandiri dulu deh Sembari berjalan Kita dari yuran Yaudah kita Ini aja dulu Coba dulu Takutnya nanti Ketika udah Ada sponsor Terus nanti Apa namanya Pesertanya gak konsisten Kita juga bingung Gitu Jadi pokusin sistem Internal dulu gitu ya Dan setelah ini tayang Mungkin semakin rame ya Semoga ya Iya bener Amin Kemenpora juga itu Bisa main di Kemenpora Karena dipinjamin lapangannya Kemenpora itu Software kita sewa dulu Oh sewa dulu Sewa dulu Karena gini Kita gak tau Gimana caranya Nembusin ke Kemenpora Karena mereka punya Ini kali ya Punya Prosedur Prosedur sendiri kali ya Jadi kita Software lapangan yang kita pake itu Kita pasti sewa Dari yuran itu Gitu Jadi belum ada Home base yang Disponsorin siapa-siapa Gitu belum ada Oke berarti Kalau misalnya Apa ikutan tuh Ntar mungkin ada Grupnya gitu ya Baru di info Siapa yang bisa main hari ini Iya Biasa orang main Sabtu ini latihannya disini Gitu Absen Siapa saja yang bisa Nah ini nih yang Pertanyaan Yang pasti pengen ditanyain nih Setelah mengikuti dari tadi Ceritanya Cara daftarnya gimana Ini terutama mungkin Ada temen-temen yang lagi Lihat ini Kontennya Atau mungkin Orang tuanya Keluarganya Sehingga bisa memang Mengarahkan ya Untuk anaknya Ponakan atau siapun itu Untuk mengikuti IDB juga Karena punya minatnya Caranya gimana sih mas Daftarnya Tinggal di DM aja DM ke IG nya Di Indonesian Dev Basketball Instagram nya Itu yang ditulis itu ya Ada nanti kita tulis di ini ya Tulis di info Nanti langsung DM aja Nanti langsung dibalas Madmin ya Cara daftarnya gitu Nanti Biasanya sih kita Kasih mereka Trial dulu dateng Lihat dulu deh Setelah nanti coba Setelah latihan Baru Biasanya ngobrol sama Mbak Estia tuh Gimana Bu Oke gak gini 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 Gitu Jadi biar dia tau dulu nih Program pelatihannya Seperti apa Dan kita juga bisa tau nih Anak ini Di BASIK atau Udah di yang Expert nya Gitu kan Ada dua kelas lagi Kita cuma buka dua kelas doang Basic sama Expert aja gitu Karena Penempatan ya Penempatannya gitu So far kan Sebenarnya dari Kalau kita Klub itu Kita harus ada tim yang Elite nya Betul Gitu nah so far sih Si DB ini udah ada tim Elite ya Wow Gitu udah ada 12 orang yang Udah oke lah Kasarnya gitu Udah siap ya Udah siap lah Buat tanding-tanding lah Tapi nanti belum Karena Belum ada jersey Dibekali dulu ya Nanti dibekali dulu lah Pokoknya materi biar mantep Baru kita cari sponsor jersey Baru kita bikin Eksibisi Nah Jadi cara daftarnya gitu Gampang banget DM Janjian Mau hari Sabtu yang Kita latihan tiap Sabtu sore Jam 4 Nanti Hubungi di DM itu Mau Sabtu yang tanggal berapa Nanti datang ke lapangan Trial dulu Latihan bareng Kalau oke tinggal Lanjut kembali setiap ngobrol Indonesian Dev Basketball ya Yes Di Instagram ya Di Instagram Bisa langsung nanti Di klik dan di DM ya Oke Terakhir Mas Adit Ada mungkin Keresahan Atau Mungkin Kerinduan juga boleh Tentang Perkembangan Basket Indonesia Khususnya Untuk Dev Basketball Yang ingin disampaikan Mungkin ke Masyarakat Oke Terus ada pihak sponsor Atau Federasi Silahkan Mas Oke oke Kalau Untuk IDB Saya berharap banget Basket Basket Indonesia Sesuai namanya ya Basket untuk semua ya Pak Junas pernah kasih tau saya Bahwa Dulu IBL itu Semua untuk basket Hashtag ya Sama Pak Junas dibalik Sekarang Hashtagnya Basket untuk semua Semua itu kan Berarti kan gak ada batasan Unlimited Jadi semua Kalangan itu Masuk dalam ukurannya Basket lah gitu Nah Saya pengennya sih Sebenarnya Ada liga Untuk teman-teman Tuli Oke Ada liganya Gitu Kita sudah bisa mulai Dari teman-teman Tuli ini Karena Mereka masih Umur-umur bibit Oke Jadi mungkin bisa jadi Apa ya ibaratnya Pakunya lah gitu Untuk ke depannya Gitu Karena apa yang saya Karena saya bilang sama Joshua Sambes ya Kita Gara PDB ini Untuk jangka panjang Iya Bukan untuk setahun dua tahun Tapi untuk For future Jadi player pool sebenarnya ada ya Fuller Playernya Player Maksudnya talent-talent untuk bisa Misalnya ada liganya gitu Ini sebenarnya bisa ditempatkan di klub Yes Bisa Jadi bahkan kita Punya program untuk Kita akan bikin kayak Beberapa Sebulan sekali misalnya gitu Kita separi sama teman denger Gitu Karena kalau Wah once nanti Mas jadi ikut ya Iya boleh boleh Mas akan lihat Skill mereka gokil Wah Itu gokil banget Jadi nanti saya di Ini nih Di N1 Kebot-kebot ya Iya di kebot-kebot Harapan sih sih Itu aja sih Paling lebih melihat ke teman-teman Tool ini Kalau mereka juga Punya hak yang sama Seperti teman denger yang lain Gitu Skillnya juga sama Kalau mereka Biar nggak di ankle breaker Di nutmeg ya Di kolongin gitu ya Kolongin kan Iya Bener-bener Oh itu karena Sebenarnya kalau secara Jumlah udah cukup banyak So far sih Di grup itu udah ada 30 orang Oke Udah 30 orang Dan masih terus bertambah Karena Mereka banyak yang masih Nanggung nih sekolahnya nih Iya sih Bentar deh mas Pas masuk SMA Gitu Jadi banyak yang mau nyelesaikan SMP dulu Atau nyelesaikan SD dulu gitu Karena termuda di kita itu Ada 11 tahun ya Wow Ada yang mau masuk 11 tahun Tapi kita masih bingung Aduh Ini kamu belum ada Taruh dimana ya Belum ada temannya gimana ya Gitu Ibunya Aduh Saya pengen banget nih Anaknya udah pengen banget Sedangkan di kita itu Yang masih aktif 14 tahun Jadi kita bingung kan Gitu Yaudah deh gini aja bu Nanti kita coba cariin Tandeman ya Biar nggak sendiri banget Gitu Jadi sebenarnya Di akomodasi ya sebenarnya Iya sebenarnya Antusiasnya dari luar banyak Sebenarnya kita bingung Benar-benar Dan tenaga pelatihannya kan juga Masih saya sama Joshua Sama Bestia doang kan gitu Belum banyak lah Tenaga pelatihnya lah Dan sebenarnya juga Teman-teman yang mau membantu Melatih boleh Wow Jujur nih Aku Disini Nggak ada gajinya Aku mau melatih mereka Karena aku suka Aku sayang sama mereka Wow Jadi Teman-teman yang mau bantu Monggo Mau ngelatih Monggo 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 banget gitu Karena aku sangat Berterima kasih banget Teman-teman yang mau ngelatih Kalau mau join Panggilan ya Panggilan hati ya Tapi ya Jangan karena terpaksa Karena seru Ngelatih mereka seru Menurutnya Itu apa ya Aku kalau Saya tuh ngetiknya Lebih Ada pandangan lain sih Gitu Kayak Ih beda ternyata ya Lebih seru malah Kalau mau mencobain Ayo Wow Menarik Menarik Ya jadi itu Kira-kira Dari oboran kita Bersama Mas Adit Untuk Indonesian Dev Basketball Yang pastinya masih Bertumbuh Bertumbuh Masih bertumbuh kembang Dan pastinya makin Ya Semoga ya Dengan Ini tayangan ini Amin Dan nanti Gerak di sosmed juga Gitu ya Akan semakin banyak Awareness yang timbul Sehingga Datanglah Sponsor Amin 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 Pastinya Peserta-peserta Teman-teman Tuli Yang akan Di develop basketnya Yes Benar banget Sama IDB Dan bisa ada penyaluran Bakat-bakat mereka Karena Saya suka banget ya Slogan Basket untuk semua Basket untuk semua Dan dari IDB ada Beyond the limit Beyond the limit Mental juara Dan mental juara Punya mental juara Walaupun Masih SDMnya limited ya Tapi Kita semua yakin Bahwa Perkembangan IDB akan Beyond the limit Yep Dengan mental juara Dan percaya Bawa basket untuk semua Terima kasih banyak Sama-sama Mas Mas Adit Untuk waktunya Dan semoga Sehat terus ya Amin Sama-sama Sehat semuanya Untuk kita semua Salam buat teman-teman IDB Terima kasih Orang-orang berhati Luar biasa Mulia sekali Untuk membantu teman-teman Tuli Dan pastinya Seperti yang tadi Sudah disampaikan Sama Mas Adit Kalau misalnya Lo punya sodara Atau mungkin Anak Konakan Apapun itu Yang tertarik Untuk ikutan Bisa langsung cek Di Instagramnya Di At Indonesia Def Basketball Nanti akan ada tulisan Di sini ya Untuk di Konfirmasi Kemudian di DM Dan Bisa Daftar langsung Jadi semudah itu Untuk bisa Mendaftarkan Dan untuk Anda yang tergerak Walaupun teman dengar Tergerak untuk bisa Membantu Untuk teman-teman IDB ya Dari Material dan Non-material Atau mungkin Coba ngelatih Seperti Mas Adit bilang Dipersilahkan Nanti DM aja Nanti Ngobrol sama adminnya Oke Itu dia Akhir dari Score Hoops kali ini Saya Jirah Arvino Pamit undur diri Kita ketemu lagi Di episode selanjutnya Dari Score Hoops Terima kasih telah menonton